Kemewahan dari sebuah tempat tinggal menjadi prioritas penting bagi setiap orang. Nah, Violin hari ini mau bawa kalian ke area peak melihat sebuah apartemen yang paling mewah dan satu-satunya di area peak ini. Penasaran kan seperti apa? Ikuti video ini sampai habis. Let's go! Nah, apartemen Adria ini lokasinya ada di Peak 1, Jakarta Utara, tepatnya 500 meter dari turunan tol. Nah, lokasinya ini sebelahan dengan Sekolah Seci dan berseberangan dengan Mall Peak Avenue. Dikelilingi dengan berbagai macam pusat CBD nih di sini. Dan lokasinya ini juga berseberangan dengan Indomaret Tower. Nantinya kalau kalian mau ke Central Market ataupun ke area pusat kuliner Pancoran, itu pun juga sangat dekat ya di sini. Jadi Adria Apartemen ini didevelop oleh ADR Group dan kontraktor besarnya adalah Total Bangun Persada dan Simisu Corporation. ADR Group ini sudah membangun beberapa proyek seperti CBD Fluid yang di Emporium, lalu ada Mangku Luhur dan masih banyak lagi. Nah, maju dikit. Apartemen Adria ini nantinya terdiri dari dua tower untuk apartemen dan satu tower untuk office towernya. Dan total dari kawasan Adria ini luasnya adalah dua hektare, yang satu hektarnya separohnya ini akan difungsikan sebagai green area. Enak banget ya tentunya, kalian pasti nyaman banget tinggal di sini. Satu tower dari apartemen Adria ini memiliki 33 lantai dengan total unit 108 unit. Dan satu lantainya ini sangat eksklusif nih karena hanya 4 unit di setiap lantai. Jadi setiap unit yang ada di Adria ini akan mendapatkan posisi hook, sehingga view yang didapatkan tentunya pastinya bakal bagus banget. Nah, untuk apartemen ini terdiri dari dua hadep ya, jadi ada yang hadep utara dan hadep selatan. Yang hadepnya utara nantinya kalian akan mendapatkan view-nya ke Mangrove dan Ocean. Untuk yang hadep selatan kalian akan mendapatkan view-nya ke Mangrove dan area View City dari Peak Jakarta Utara ini. Dan enaknya lagi apartemen Adria ini setiap unit dari lantainya dan setiap unit dari tower-towernya itu memiliki unblocking view. Artinya view-nya ini nggak bakal kena hadang dari tower-tower lainnya. Menarik banget ya. Fasilitas yang dilengkapi di apartemen Adria ini tentunya sangat banyak, yaitu ada kolam renang, ada barbecue area, ada jogging track, ada tempat bermain anak-anak, lalu ada children's playground, ada game room, theater room, ada rooftop dan skydarden, dan masih banyak lagi fasilitas yang melengkapi dari apartemen Adria ini. Tinggal di apartemen Adria ini kalian nggak perlu khawatir karena setiap dari unit Adria ini akan mendapatkan dua assign parkir. Artinya setiap unit ini nanti akan diplot parkirannya yang mana aja. Dan seraterimanya ini nggak bakal lama lagi loh karena 2024 ini Adria ini bakal jadi dan akan diseraterimakan mulai dari kuarter pertama tahun 2025. Dan untuk apartemen dari Adria ini terdapat dua tipe. Tipenya yaitu yang 265 square meter dan 275 square meter. Dua tipe ini sama-sama memiliki tiga kamar tidur ya. Jadi untuk tipe kamar tidurnya hanya ada satu tipe di apartemen Adria ini. Penasaran kan mau lihat semewa apa sih apartemen Adria ini? Ikut aku sampai atas. Sampai nih aku di apartemen Adria. Jadi setiap unit dari apartemen Adria ini nantinya kalian akan mendapatkan double private lift. Eksklusif banget ya. Begitu keluar langsung ketemu dengan area foyer di sini. Tentunya karena nanti kalian pada saat pembelian ini belum mendapatkan interior yang seperti ini. Kalian bisa mendesain sesuai dengan selera kalian. Begitu masuk nih langsung ketemu dengan ruang keluarga dan ruang dining yang tidak ada sekat. Jadi begitu masuk langsung plong ya langsung terlihat mewanya banget nih. Saya suka banget desain interior yang dipilih oleh apartemen Adria ini. Kesannya ini seperti ala-ala Jepang ya interiornya bagus banget simple tapi sangat elegan. Untuk lantainya sendiri sudah menggunakan imported marble ya. Untuk ceiling dari apartemen Adria ini cukup tinggi karena ceilingnya ini 3,3 meter. Untuk AC di apartemen Adria ini menggunakan teknologi sistem yang berbeda nih daripada AC pada umumnya. Sistem yang digunakan adalah sistem AC VRV dengan VAM filtration system. Ini merupakan teknologi filterisasi terbaru dari Daikin yang mempunyai mekanisme kerja untuk melakukan pertukaran udara segar dari luar ke dalam unit apartemen dan sudah dilakukan filterisasi terlebih dahulu. Sehingga kalian akan mendapatkan udara segar dan bersih yang akan disalurkan ke dalam ruangan unit apartemen secara konsisten. Yang paling saya suka nih, balkonnya ini luas banget ya sepanjang living dan dining area. Dengan kisaran luas 8,8 meter persegi. Sehingga kalian kalau misalnya santai-santai sore hari di sini sambil cari inspirasi, enak banget nih di sini. Ini sih bakal jadi spot favorit saya ya. Nah, untuk fasadnya sendiri sudah menggunakan double glass dan low emission. Sehingga kalau kalian tinggal di apartemen Adria ini, kalian tetap mendapatkan suasana nyaman dan tenang. Sebelah kanan saya kalian bisa fungsikan sebagai area dining seperti ini ya. Nah, jadi kalau pada show unit ini di desain interior dengan cantik, dengan lampu-lampu cantik seperti ini. Dan di belakang saya sudah terdapat area untuk dry kitchennya. Kita lihat ya. Nah, untuk area dry kitchen ini, kitchen setnya, oven semuanya ini sudah dapat pada saat kalian pembelian. Seperti ovennya ini sudah menggunakan merek Miele. Lalu, dalamnya sudah menggunakan kulkas yang built-in seperti ini dari Miele juga. Nah, maju dikit. Ini juga untuk kitchen set dan mejanya ini juga sudah standar ya, sudah dapat nanti dari developer. Sinknya, menggunakan sink yang sangat lebar nih. Sinknya dari flan ke merek premium ya tentunya. Dan sudah banyak kabinetnya seperti ini. Lalu, maju dikit. Sudah terdapat juga nih kompor listrik dari Miele. Dan tentunya akan dilengkapi juga dengan cooker hoodnya. Lalu, di samping dari dry kitchen ini sudah terdapat satu powder room untuk tamu kalian. Kita lihat. Powder room ini sudah lengkap dengan area closet, area wastafel, semuanya dari Toto. Untuk flooring dan tembok pada area powder room ini juga sudah menggunakan imported marble. Dan untuk semua spek nih, untuk lantai pada ruang keluarga dari apartemen Adria ini sudah menggunakan imported marble ya. Lalu, ada satu akses pintu nih setelah dry kitchen. Jadi, di belakang pintu ini terdapat dapur basahnya. Jadi, dapur basah ini juga kitchen setnya sudah dapat seperti ini. Kecuali kulkas ya, kulkasnya tentunya belum dapat. Nah, untuk cooker hoodnya dan kompornya dari Frank ke dapetnya. Dan sinknya ini juga dapet dari Frank ke dengan bug yang lumayan besar nih. Maju dikit. Lalu, di area servis ini terdapat satu kamar tidur untuk asisten rumah tangga. Nah, kamar tidur ini juga sudah dilengkapi dengan kamar mandi di dalamnya untuk asisten rumah tangga tersebut. Nah, kamar mandi ini juga sudah menggunakan sanitar semuanya dari Toto ya. Lalu, dari kamar tidur asisten rumah tangga ini mempunyai satu pintu lagi nih. Jadi, ini adalah area servis atau area jemur yang bisa kalian gunakan untuk menjemur di sini. Nah, sebelum kita lihat area servis koridornya nih. Di sebelah kiri saya terdapat lemari dan mesin cuci. Nah, ini belum kalian dapatkan pada saat pembelian ya. Namun, kalian bisa ikuti ilustrasi pada show unit ini. Saya ada satu pintu lagi nih. Jadi, satu pintu lagi ini untuk akses ke tangga servis darurat. Kita lihat ya. Pintu ini merupakan akses untuk ke lift dan tangga darurat. Sebelum kita lanjut ke area kamar, aku lupa kasih tau kalian nih. Pada dry kitchen ini sudah dilengkapi juga dengan dishwasher dengan brand yang sama dari Miele. Dan di sebelah kanan ini juga sudah terdapat meja island yang cantik ini ya. Jadi, meja islandnya nanti kalian dapatkan dengan finishing seperti ini. Dan yang paling menarik nih, di apartemen Adria ini sudah dilengkapi dengan wine chiller. Jadi, kalian tinggal lengkapi aja nih dengan wine-wainnya. Sekarang kita lihat yuk area kamar. Kita lihat ada satu kamar tidur nih. Pada show unit ini, sebenarnya ini adalah kamar tidur yang di show unit ini difungsikan sebagai ruang hobi. Kalau misalnya nanti pada saat pembelian ini ada temboknya ya. Jadi, ini merupakan satu kamar tidur. Nah, kalau kalian merasa cukup dengan dua kamar tidur, kalian bisa ikuti seperti show unit ini. Dijadikan ruang hobi piano seperti ini. Taruh grand piano, cantik banget ya di sini. Dan udah ada kamar mandinya nih di sebelah kiri saya. Kamar mandi ini sangat leks banget karena semua flooring dan temboknya ini sudah menggunakan imported marble. Tentunya sudah lengkap dengan sanitar semuanya dari Toto. Untuk klosetnya sudah menggunakan kloset yang jet washer juga ya. Sekarang kita lihat kamar tidur yang kedua ya. Ini kamar tidur yang kedua dari apartemen ini. Untuk lantainya pada setiap kamar tidur nanti sudah menggunakan engineer timber floor seperti pada show unit ini. Begitu masuk, sebelah kiri saya langsung ketemu dengan area toilet. Area toilet ini kurang lebih sama seperti yang tadi. Untuk flooring maupun temboknya sudah menggunakan imported marble. Dilengkapi dengan sanitari semua dari Toto. Ya, dan desainnya kurang lebih sudah seperti dengan show unit ini. Nah, maju dikit kita langsung ketemu dengan area untuk tempat tidur. Jadi kalian bisa ikuti seperti show unit ini. Didesain dengan simple dan elegan ya. Saya suka banget karena warna yang dipakai ini, warna yang abu-abu muda, soft sekali. Tapi elegan dan eksklusifnya ini dapat banget ya. Kalian bisa ikuti seperti show unit ini. Ini diletakkan lemari di belakang saya, lalu sudah ada dua side table yang cukup lebar, dan sudah diletakkan double bed di tengah ini. Dan yang enaknya lagi nih, kamar tidur ini memiliki jendela yang lebar. Jadi di samping dari kamar tidur ini sudah terdapat jendela yang lebar, view-nya ini sudah langsung ke city atau ke ocean tergantung unit yang kalian pilih. Sekarang kita lihat kamar tidur utamanya ya. Sebelum kita ke kamar tidur, ada satu area nih. Ini bisa menjadi area favorit bagi bapak-bapak ya. Karena area ini bisa kalian fungsikan untuk area bekerja, ataupun buat anak kalian yang masih school online bisa kalian juga manfaatkan di sini. Atau buat kalian yang tidak perlu area ini, kalian bisa extend nih kamar tidur utamanya ini, bisa kalian lebarkan sampai sini. Jadi walk-in closet-nya nantinya kalian bisa dapat dengan sangat lebar. Sekarang kita masuk ke kamar tidur utama. Begitu masuk nih kamar tidur utamanya, kalian lihat ya, flooring-nya ini sama seperti kamar tidur yang lainnya. Jadi sudah mendapatkan engineer timber floor seperti pada show unit ini. Begitu masuk nih sebelah kiri, langsung ketemu dengan area untuk walk-in closet. Kita lihat ya, area walk-in closet-nya ini cukup lebar ya. Jadi kalian sudah bisa manfaatkan lemari-lemari, letter L di belakang saya ini. Dan di sebelah kiri bisa kalian taruh meja ria seperti ini. Nah yang tadi saya mention nih sebelumnya, kalau kalian merasa nih walk-in closet-nya kurang besar, kalian bisa nantinya pada saat sudah serah terima kalian bisa jebol nih temboknya di jebol supaya walk-in closet-nya ini lebar langsung ke area office area yang tadi. Sekarang ada satu pintu nih, satu pintu ini langsung tembus ke area toilet dari kamar tidur utama ini. Ini dia nih area tamar tidur utamanya ya untuk toiletnya. Keren banget nih saya, kalau misalnya mandi di sini rasanya saya bisa betah ya nggak keluar-keluar. Jadi sudah dilengkapi dengan bathtub seperti pada show unit ini. Lalu sudah menggunakan double wash towel atau vanity area yang ini udah double nih. Jadi udah seperti hotel-hotel mewah ya. Dan di depan saya ini juga sudah terdapat dua pintu. Jadi pintu ini adalah satunya untuk area closet dan yang satu untuk area shower. Nantinya pintunya ini kalian akan mendapatkan kaca yang polosan biasa ya, jadi bukan yang bermotif seperti ini. Lalu terdapat lagi satu akses pintu, langsung tembus ke area kamar tidur utamanya nih. Nah ini nih area kamar tidur utamanya ya. Cozy banget, elegan, simple, tapi mewanya nih sangat dapet banget nih di sini. Jadi begitu masuk ya, langsung terdapat area double bed, dilengkapi dengan side table yang sangat lebar dan mewah. Kalau pada show unit ini, interior yang dipilih ini saya suka banget nih. Tentunya nanti kalian sesuai selera kalian nih ya. Dan yang enaknya lagi nih di apartemen Adria ini, pada kamar tidur utamanya akan mendapatkan dua view. Yaitu di depannya ini sudah terdapat jendela, view-nya langsung ke depan dan di sisi kanannya juga sudah terdapat jendela yang lebar juga. Jadi bisa dapatkan dua view, cahaya dan sirkulasinya tentunya udah sangat alami dari luar. Nah udah liat kan mewanya apartemen dari Adria ini. Jadi Adria ini merupakan satu-satunya apartemen termewah di daerah pik ya, seperti yang kalian lihat. Kalian kalau tinggal di sini pastinya bakal nyaman banget. Nah Adria ini ditawarkan mulai harga 43 jutaan saja per meternya dengan berbagai macam cara bayar. Dan nanti harganya ini membedakan tergantung lokasi lantai yang kalian akan pilih. Dan tentunya bapak ibu jangan lupa nih, karena unit dari Adria ini sangat terbatas. Hanya limited aja, dua tower aja. Dan juga sudah dipasarkan untuk office tower-nya. Jadi office tower ini sangat limited ya, karena hanya satu tower. Buat kalian yang penasaran, mau lihat seperti apa sih mewanya show unit dari apartemen Adria ini. Silahkan janjian dengan violin di nomor yang tertera di bawah ini. Dan kalau mau nanya-nanya detail tentang Adria ini, silahkan juga WA ke violin. Buat kalian yang mau mencari properti idaman di area peak, Gulf Island, Fluid, dan sekitarnya, silahkan hubungi violin di nomor yang tertera di bawah ini. Violin akan membantu ada mencari properti idaman kalian. Nantikan update-update properti dari video saya selanjutnya. Thank you for watching, see you! Sub indo by broth3rmax